dan ini adalah alat untuk nanti melomasi dari falap-falap yang sudah dibuka tadi ini ada teman saya sedang mempersiapkan untuk grisnya ini alatnya seperti ini nanti ini diisi gris, ini grisnya diisi sampai penuh kemudian nanti kalau sudah penuh baru kita isikan di lubang-lubang yang tadi lewat ujung yang sebelah sini halo semua ketemu lagi dengan saya hari ini saya akan ajak kalian semuanya untuk bagaimana cara kita merawat dari falap-falap yang ada di depan saya ini falap ini nanti akan dilakukan perawatan dengan memberikan gris atau dalam istilah orang jawanya itu gemuk di dalam komponen yang di dalam sini ini sebelumnya sudah dilepas sebetulnya ini tidak usah dilepas juga bisa jadi nanti alat yang ini ini alatnya nanti bisa dimasukkan ke sini tinggal dipompa alatnya ini nanti grisnya bisa masuk ke dalam sini gitu ya karena alat kita ini terbatas jadi tekanannya kurang atau mungkin ada bermasalah atau apa di ujungnya ini jadi ini dilepas dulu seperti ini dilepas kemudian ini dipompa seperti ini nanti grisnya dia keluar di ujung selang ini dan masuk ke dalam komponen yang ada di dalam sini di dalam sini ada sebuah komponen seperti roda-roda yang nanti bisa meringankan kita dalam membuka falap ini karena ini bisa dilihat sendiri ini ukuran 12 inch jadi ini kalau ada tekanan yang cukup besar kemungkinan kita akan kesulitan dalam membuka falap ini makanya falap ini di dalamnya adalah ada sebuah roda-roda bergigi yang nanti bisa meringankan kita untuk membuka dari falap ini seperti itu ini banyak sekali falap-falap yang nanti akan dilakukan perawatan yang sama seperti ini ya itu juga falapnya juga nanti akan dilakukan penggemukan atau menambahkan gris yang ada di dalam komponen di dalamnya ini kalau nanti setelah dipumpa terasa cukup berat berarti isinya sudah penuh dan bisa dilepas ujungnya ini kemudian nanti kita bisa berpindah ke tempat lain ini sudah dirasa penuh kemudian ini dilepas ujungnya ini oke setelah selesai ditutup kembali sekali lagi ya sebetulnya di ujungnya ini coba saya kasih lihat yang lebih jelas nah ujungnya ini ini ada ujung ini ada semacam bola ada semacam bola ada lubangnya jadi nanti kalau dia ada tekanan dari dalam grisnya tidak akan bisa keluar dan sebetulnya juga ada alat yang bisa masuk ke sini nantep ke sini kemudian baru bisa diisi dipumpa dengan gris atau gemuk tadi oke terima kasih itu saja video saya kali ini mungkin di luar sana banyak sekali teman-teman yang belum mengetahui pekerjaan seperti ini semoga video ini bisa menjadi referensi atau pengalaman baru atau pengetahuan baru bagi teman-teman semuanya kurang lebihnya mohon maaf jika ada komentar silahkan tulis nanti di bawah ya terima kasih telah menonton video ini kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati